waduh teman-teman hujan turun lagi teman-teman ya ini tanaman timun kita mesti kita lindungi nih teman-teman karena kalau tidak dilindungi ini sangat berbahaya teman-teman terutama untuk teman-teman yang menanam cabai atau menanam tomat teman-teman ini menanam timun aja perlu kita jaga teman-teman ya apalagi menanam tomat teman-teman ya nah ini timun kita teman-teman yang terbaru terupdate teman-teman masih bertunas aja di usia 67 HST teman-teman nah teman-teman bagaimana caranya agar timun kita ini tetap selamat walaupun banyak hujan seperti ini teman-teman kenapa sih min kok ribet amat kok takut amat bahaya musim hujan lihat teman-teman ya musim hujan itu ini yang bermunculan ya jamur ya ini berbahaya kalau dibiarkan nah untuk pencegahannya supaya tanaman timun kita baik-baik saja buahnya selamat dan batangnya juga selamat walaupun musim hujan banyak jamur seperti ini kita tidak khawatir kalau kita bersyariat teman-teman ya nah apa min rahasianya min kita akan bongkar teman-teman ya salah satunya ya tapi kita akan bongkar tiga saja teman-teman ya Nah untuk yang pertama kita tabur dengan dolomit tapi admin kagak punya dolomit nih punyanya ini ini adalah ampas karbit yang admin dapat dari tukang las nah ini juga bisa untuk mencegah jamur pada media tanam nah caranya kita taburkan di sekitar perakaran tanaman baik itu tanaman timun tanaman tomat ataupun tanaman cabe karena musim hujan biasanya pH tanah drop ya turun lalu jamur yang seperti ini merajalela teman-teman jamur yang bahaya mah yang putih dibawahnya ini kalau ini mah bukan jamur yang berbahaya buat tanaman ya yang berbahaya itu yang seperti ini yang putih dibawah ini teman-teman nah yang seperti ini teman-teman ya ini jamur yang berbahaya bagi tanaman dan tadi juga ada yang bertanya kalau pentil menguning kenapa katanya ini salah satunya teman-teman ya salah satunya terserang jamur ya Nah ini banyak juga sih disini yang menguning seperti ini teman-teman ya karena terserang jamur Nah untuk yang pertama tadi untuk cara mencegahnya yaitu dengan ditabur dolomit atau kapur ya atau dengan ini ini ampas karbit ya limbah karbit kita dapatnya dari tukang las teman-teman ini juga bisa untuk mencegah jamur kita taburkan saja di media tanam untuk yang kedua caranya kita pasang trikoderma teman-teman ya Nah ini admin ada trikoderma ini admin akan contohkan ke teman-teman semua untuk melindungi tanaman timun teman-teman trikoderma ini bisa juga untuk melindungi tanaman dari jamur ya ini kita pasang di dekat perakaran nah ini ini batang timun teman-teman ya kita pendam trikoderma ini disini dekat ini dekat akar tanaman ya dekat perakaran kita pendam ke sini kemudian kita tutup dengan tanah nah ini cara yang kedua untuk mencegah tanaman dari serangan jamur teman-teman ya untuk cara yang ketiga teman-teman spray menggunakan kalsium teman-teman ya kalau ada mah kalau udah generatif ini kalsium menggunakan dua sendok ya dosisnya kalsium ini dua sendok kemudian teman-teman mix dengan fungisida bahan aktif ini bahan aktifnya mankosep ya mankosep teman-teman gunakan dua sendok teman-teman ya contohnya ini di tan ya di tan teman-teman menggunakan dua sendok lalu dimik dengan kalsium dua sendok spraykan di pagi hari nah ini nanti kalau hujannya udah reda teman-teman bisa juga aplikasikan ini kalsium dua sendok di tan dua sendok per tangki ya per 16 liter dan ini juga admin akan spray nanti setelah hujan supaya tanamannya sehat wal apiat Oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau salam hijau selamat menikmati